Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kali ini saya akan memperlihatkan Dua buah Minion Yang saya tanam pada hari yang bersamaan Dan media yang sama Ukuran tunas yang sama Yang kemarin juga jumlah akar yang sama Kita akan lihat Apakah ada perbedaan ya Dari kedua Minion ini Nah, beginilah yang bisa kita lihat sekarang teman-teman Sebelumnya, terakhir kita update dengan jumlah 3 akar yang sama Dan terakhir juga akarnya sampai disini teman-teman Ini juga sampai disini Tetapi Sekarang dia sudah terlihat berbeda Di Minion yang sebelah kanan Akarnya jumlahnya sama 3 diiringi dengan akar-akar kecil teman-teman Tetapi pertumbuhan di Minion yang di kanan Ini akarnya temuh Baru sampai disini teman-teman Sedangkan di Minion yang sebelah kiri Akarnya sudah mencapai Ke media tanam Nah, dia terpaut Kurang lebih Setengah Seperempat jengkal ya Seperempat jengkal orang dewasa teman-teman Bisa dilihat Itulah perbedaannya Sebelumnya kita akan Buat ini dengan Cara yang sama Bentuk yang sama Media yang sama Pot yang sama Tapi hasilnya Terjadi perbedaan pada akarnya Akarnya Masih menggelantung Yang ini sudah mencapai media Banyak yang menanyakan Beli Bang Saya tanam di media air Kok akarnya tidak adumbo Saya tanam di pasir Kok akarnya tidak mau tumbuh Nah, inilah Sebuah jawaban Yang teman-teman cari Karena saya juga masih belajar Kita disini sama-sama belajar Jadi dari pertanyaan itu Saya membuat Eksperimen yang sama Kepada dua buah kelapa Yang memiliki bentuk yang sama Dan hasilnya memang Begini teman-teman Berbeda teman-teman Di sisi lain Akarnya sudah tumbuh Sampai bawah Di sisi lain Akarnya masih menggelantung Nah, ini tergantung Dari bibitnya Jadi untuk penanamannya Kita lakukan sama Apapun yang kita lakukan Sama teman-teman Cuma Memang dari beberapa bibit Bisa Terjadi hal seperti itu Bisa mengakibatkan Akarnya Terganggu pertumbuhannya Di bibit lain Malah akarnya yang tumbuh banyak Sedangkan daunnya sedikit Di sisi lain Daunnya tumbuh banyak Tapi akarnya Tidak mau keluar Nah, seperti itu teman-teman Jadi dari Percobaan kita Dari dua buah Minion ini Mungkin bisa menjawab Kegundahan Teman-teman Yang sedang membuat Bonsai kelapa Kenapa akarnya sedikit Itu kemungkinan Dari bibitnya Tapi tenang saja Teman-teman Dengan media yang benar Cara tanam yang benar Itu Akan bisa menghasilkan Bonsai kelapa Yang luar biasa Karena dalam pembuatan Bonsai kelapa Hal yang pertama teman-teman Harus miliki adalah Kesabaran Dalam teknik Pembuatan bonsai Semua harus butuh Kesabaran Jika semata-mata Hanya ingin Sekedar saja Sayat 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 ekstrim Se ekstrim Ekstrimnya Ujung-ujungnya Dia akan lemah Dan bisa terpotel Teman-teman Ujungnya ini Jangan disayat Sampai habis Itu bisa Terpotel Atau patah Itu teman-teman Harus menunggu lagi Menunggu waktu yang lama Tidak sedikit Teman-teman Ini saja ya Baru sampai segini Lihat video saya sebelumnya Itu kita buat Di bulan April Teman-teman Sekarang sudah Bulan Agustus Sudah hampir Empat bulan Dari tunas Dia baru menunjukkan Hal seperti ini Teman-teman Bagaimana Maka teman-teman Butuh kesabaran ekstra Ya tentu Jadi Untuk menjaga Batoknya ini Agar tetap Bertahan Tidak pecah Teman-teman Butuh kain basah Untuk menyelimuti Menyelimuti Dan menyelimuti Agar batoknya Tidak pecah Karena masih ada Yang bilang Setelah kita kupas Dia tidak akan Mungkin tumbuh Nah ini dia Buktinya Jika sekedar komen Teman-teman Teman-teman Hanya bisa Memperhatikan Saja Kalau teman-teman Sudah melihat Prosesnya Luar biasa Teman-teman Jadi Dari sebuah Kelapa ini Saya banyak belajar Apa sih Arti sebuah Kesabaran Arti sebuah Perawatan Karena Ada beberapa Penelitian Teman-teman Yang Mengajukan Kepada sebuah Tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan Yang satu Diberikan Kata-kata positif Dipuji Dipuji-puji Dibilang bagus Dibilang cantik Dan dibilang Pokoknya Semua Di tanaman A Diberikan Kata-kata Positif Di eksperimen Yang lagi satu Pada tumbuhan Yang sama Tumbuhan itu Diberi kata-kata Yang kasar Diberi kata-kata Yang negatif Dan apa yang terjadi Hal yang berbeda Sangat terjadi Tumbuhan A Yang diberi kata-kata Positif Tumbuhnya Sangat subur Bahkan Perkembangannya Sangat pesat Berbeda dengan Tumbuhan B Yang diberikan Kata-kata negatif Dia bertumbuh Dengan Kurang Bagus Bahkan Dia layu Teman-teman Begitu pula Jika kita Merawat Sebuah tanaman Kita memang harus Sungguh-sungguh Dengan rasa Karena Tumbuhan ini Juga ciptaan Tuhan Teman-teman Ciptaan Sang Pencipta Jadi kita Sungguh-sungguh Merawatnya Kita memberikan Perhatian Menyiramnya Dan kita Merasa tenang Bersamanya Sambil ngopi-ngopi Tanpa gula Mereka Mereka juga akan Bisa memberikan Hiburan Kepada kita Jadi Kalau menurut saya Ini adalah Sebuah hiburan Yang harus kita nikmati Dan sebuah proses Yang sangat panjang Yang harus kita nikmati Sehingga Beberapa bulan Hingga tahun Kedepan Kita akan memiliki Sebuah Bonsai kelapa Yang sangat Sangat Indah Teman-teman Tak hanya Bonsai kelapa Pada jenis Gambium Juga Membutuhkan Banyak Kesabaran Seperti itu Yang akan Saya jelaskan Lagi Pada Minion Itu Teman-teman Harus memiliki Kesabaran Dua kali lipat Daripada Jenis Yang biasa Teman-teman Ataupun Jenis Yang gading Atau Gading orange Ataupun Yang kuning Teman-teman Harus Lebih-lebih Memiliki Kesabaran Double Dalam Pembuatan Simion Keunikannya Memang Terlihat Pada Batoknya Batok yang kecil Dia memiliki Nilai jual Yang lebih mahal Di Pulau Jawa Ada yang jual Yang kecil Ini 50 ribu Teman-teman Bisa di cek Di Bukalapak Jadi Keunikannya Ini memang Begitu Kita harus Menunggu lama Untuk mendapatkan Hasil yang Maksimal Pada Gading Kelapa Gading Itu Dalam waktu Empat bulan Dia tidak mungkin Tumbuh segini Teman-teman Dia Biasanya Sudah Tumbuh Empat Daun Tiga Sampai Empat Daun Dan di Usianya Yang ketujuh Bulan Sampai Lapan Bulan Dengan media Yang subur Dia sudah Mulai belajar Pecah daun Sedangkan Jenis yang Minion ini Coba saja Teman-teman Ini akan Mengalami Pecah daun Di Usianya Yang setahun Setahun Wow Luar biasa Itu pun Jika ditaruh Dalam media Yang memang Normal Dalam artian Normal itu Medianya yang Cukup Unsur Hara Nah Jika Diletakkan Di media Yang kecil Seperti ini Apakah Bisa Dalam setahun Dia pecah daun Itu adalah Sebuah Pertanyaan Yang Sangat Besar Nanti kita Akan Buktikan Dengan Dua Buah Minion Ini Apakah Bisa Dalam setahun Dia Menunjukkan Pesona Pecah daun Atau Bagaimana Untuk Pengalaman Kawan Saya Di Blitar Setahun Lebih Dia sudah Memiliki Kelapa Minion Yang Pecah daun Teman-teman Oke Teman-teman Sekian Saja 10 Menit Saya Berkata-kata Panjang Lebar Sampai Kering Leher Saya Saya Akan Ngopi Dulu Ngopi Tanpa Gula Semoga Bisa Menambah Inspirasi Dan Memberikan Video-video Yang Berfaedah Buat Teman-teman Dan Bisa Belajar Arti Sebuah Kesabaran Oke Sekian Saja Untuk Kali Ini Selamat Menikmati Hari-Harinya Semoga Teman-teman Dalam Keadaan Sehat Dan Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan Tetaplah Berjuang Tetaplah Dalam Era Yang Semakin Global Ini Merdeka 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 Terima kasih